Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah Yaisu FT180 Alpha yang sudah dimodifikasi dengan DDS Ini tombol power Tombol noise playing on Ini function calibration Ini Setelan untuk jarum ini Tertulis source IC meter S Sinyal atau forward Juga ref Untuk melihat SVR Ini migain Tapi saya gunakan fungsi untuk rotary Ini AF gain Ini volume Ini RF gain Ini disini tertulis dial Tapi ini masih Aslinya ini untuk square Yang putih ini untuk square Terus yang tengah ini Untuk migain Jadi untuk mengatur Volume dari Mic Extra mic On kan On Volume RF gain Tutup ya Naik Sose tegangan Sose tegangan Tegangnya 12V Pada 40 meter band nya Frekuensi terbawah Ada pada 6 800 Masih keluar power Di 6 Satu klik ke bawah Sudah masuk ke 80 meter Biasanya Power nya drop Tergantung pengaturan dari Band pass filter nya Ini Extra mic nya Saya menggunakan Motorola Motorola disini sudah ada Preamp nya Sehingga sangat pekas sekali Sehingga di moduler Kecil sudah Kuat Ini untuk pengaturan Migain Migain biasanya diatur Pada posisi Jarum jam 9 Atau jarum jam 10 Saja Di moduler Lirik-lirik Sudah keluar power nya Kemudian ini Untuk tombol band Band Ya Untuk tombol band Ditandai dengan Switch nya Berarti 40 meter Ini AB Biasanya untuk Frekuensi A Frekuensi B Bisa disetting Ini berarti Pada frekuensi VFOA Ditandai dengan VFOA VFOB Ini VFOB Bisa disetting Dimana Ini VFOB Ada split Disini ada split Ya Ada 3 Terus Biasanya saya gunakan Standar aja VFOA Terus ini set Ini Kalau tanpa Ditekan tombol Rotary Ini Untuk read Ya Read Ini read nya Standar 150 Untuk merubah Diputar Dial nya Nanti ini berubah Ya Saya standar 150 Terus ini untuk mode Mode LSB USB AM Dan lain sebagainya Ini LSB Tekan sekali USB AM CW SDR Gain Gain ESP Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Kemudian Ini dial Ditekan Ditekan Untuk Menggeser Kursor Ini kursor Untuk menentukan Angka mana yang digeser Ini kalau ditekan sekali Nah Kursor nya berpindah Tekan lagi Kursor nya berpindah Tekan lagi Kursor nya berpindah Biar lebih cepat Biar lebih cepat Misalnya naik 100 Naik 100 Cukup digeser Ditekan Sampai kursor nya disini Begitu Kemudian Untuk Mememori Untuk mememori Untuk mememori Mememori nya Ditekan Terus band nya Ditekan Rotary ditekan Cukup klik Tombol band ditekan Rotary dilepas Ini baru dilepas Ini 0.1 Ini 4 nya 4 band ini gak ikut Berarti memori 0.1 Mau ditaruh dimana Frekuensi nya Misalnya 7000 Ditaruh pada Memori 1 Ini Memori nya Ada 12 13 14 Ada Banyak Ini 40 Ada Banyak Misalnya Saya taruh Memori Di Memori 1 Ini Memori Ditaruh Di Memori 1 Setelah Ini Ada Panah Mau Ditaruh Ditentukan Frekuensi nya Terus Memori nya Terus Ditekan Tombol Rotary Sampai Tanda Panah Hilang Hilang Terus Memori 2 Kita Tentukan Dulu Frekuensi nya Di Memori 2 Tekan Rotary Tekan Band Lepas Rotary Lepas Band Ditentukan Di Memori 2 Sudah Berubah 2 Tekan Rotary Sudah Terus Memori 3 Tentukan Frekuensi nya Tentukan Frekuensi nya Dulu Terus Kalau Sudah Modenya Sudah Cukup Kalau Misal Ini Bisa Dirubah Mode Karena Ini LSB Saya Menggunakan Mode LSB Tekan Rotary Tekan Band Lepas Rotary Lepas Band Memory 3 Tekan Rotary Memory 4 Misal Saya Akan Membuat Memory Di USB Ini LSB Modenya Ganti Dulu Tekan Rotary Tekan Band Lepas Rotary Lepas Band 4 Tekan Rotary Berarti Sudah Ada 4 Memory Yang Sudah Termemory Bagaimana Memanggil Memorinya Menampilkan Memory Adalah Tekan Rotary Tekan Mode Ya Ini Sudah Termemori Menghilangkan Memory Cukup Tekan Rotary Hilang Untuk Memanggil Memory Tekan Rotary Tekan Mode Ya Tekan Rotary Tekan Mode Ini Muncul Rotary Memorinya Sudah Termemory Lepas Memory Ya Sudah Untuk Menghilangkan Memori Tekan Rotary Untuk Memanggil Memory Tekan Rotary Tekan Mode Cepat Cepat Gerakannya Memorinya Demikian Dikit Tentang Yesu FT 180 Alfa Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh